Jadi, kenapa bisa tuing-tuing-tuing, dia anti badai Jadi itu ditiup, nggak akan jatuh teman-teman Ini itu kan oke lah, dan itu kayak gini Tapi udah satu jam misalnya perjalanan, pas kamu buka Sep, dia kayak gini lagi Follow photo tuh nggak perlu sep-sep-sep-sep Tapi udah, supaya pas sep, itu tuh langsung sep naik ke atas Tapi tunggu kering ya, jangan langsung dibersihin teman-teman Jadi meleber Inilah dilema antara mata kiri dan mata kanan Nanti kita ratakan lagi ya Hai teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi sama saya, Dr. Cindy Jadi, kali ini di beauty tips lagi Aduh, akhirnya saya buat konten yang berbeda Oke teman-teman, jadi kali ini Karena banyak banget yang request dari ujung sana sampai ujung sini Apa itu maksudnya? Jadi, hampir banyak banget Mungkin kalau persentasenya 89,99 menuju 99% Nah jadi, karena banyak banget kak, ayo dong kak, aku tuh salvok sama kerudung kak, nih yang tegap banget Jadi, nih, kenapa bisa tuing, 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 dia anti badai Jadi tuh ditiup, gak akan jatuh teman-teman Harusnya tiupnya dari atas ya Jadi tuh, tuing, nih Kamu setuju gak kalau saya buat? Ya, setuju kan, makanya saya buat sekarang Jadi, saya akan buatkan gimana sih caranya Kerudung kamu itu, hijab kamu itu yang cantik mempesona Misal seperti ini kan Jangan lepas subscribe dulu sebelum mulai Dan juga kamu boleh pikirin Setelah ini enaknya saya buat apa lagi Tapi, mungkin kamu akan lihat juga yang berbeda Bukan akan Kali ini kamu lihat berbeda, bener gak? Jadi, background saya warna pink Sebelumnya kan gue udah warna merah Karena banyak yang minta juga Kak, ganti dong warna merah Terus bosan deh aku Nah, jadinya Saya coba ganti Jadi, saya udah siapin background nih Ada yang warna pink ini Ya kan, pink-pink agak gelap Ada fuchsia Ada warna gold Ada warna toska Tosca muda Jadi, saya pingin coba-coba Kamu pinginnya Atau kamu sukanya nih Backgroundnya ini Atau yang mana? Komen aja di bawah Dan saya pake ring light di depan Makanya agak-agak gemerlap gitu kan Agak cing-cing-cing gitu Setuju gak kalau saya buatnya seperti ini? Atau beauty tips aja nih Khusususnya Pake background yang seperti ini Komen aja di bawah Oke, saya sengaja Bare face gini Nih, gak pake apapun lipstick Ya, lip balm lah ya Terus ini alis asli Mau disikat-sikat Saya gak pake pensil Kenapa saya sengaja bare face? Karena Kan saya nanti mau buat ini Tegap Namanya apa ya? Hijab anti-badai Ala Cindy Nih, karena agak lama prosesnya Makanya nanti sambil nunggu Dia bisa kayak gini Tuh Saya makeup dulu Sembari Ada juga yang komen Ada yang request Kak, ayo dong Buat hijab anti-badai Ala Kak Cindy ya Sambil makeup-meckapan Nah, saya akan kasih tunjuk Gilbab yang akan saya buatkan Anti-badai Ini kan beda-beda ya bahannya ya Sesungguhnya, sejujurnya Saya itu bukan ahli kain ya Saya bukan designer Jadi saya gak tau pasti Nama kain-kainnya Komen aja di bawah Yang pertama Ini dia Nih Kayaknya ini kain wall fish ya Temen-temen komen di bawah ya Kalau kamu tau ini bahan kainnya apa Nih, silahkan dipegang Jadi saya akan coba yang ini satu Ini tuh yang Entur gitu ya Tapi kalau dikasih Diginiin nanti Dia akan kuat juga Jadi saya akan kasih yang bahan-bahan yang berbeda-beda Mohon maaf kalau siang-siang Emang agak-agak suara-suara Tidit gitu Nih Yang kedua Ini yang mengkilat Ini yang glossy gitu loh Kayak yang sekarang ini Karena ini banyak banget yang salvo Mungkin kalau temen-temen Pengen saya produksi hijab Boleh komen di bawah Mau yang ini? Silahkan aja Komen ya Oke Yang ketiga yang ini temen-temen Bahannya Ini kayaknya agak sama sama yang pertama Tapi dia tuh agak lebih kaos-kaos gitu temen-temen Mungkin ini wall crabs ya Nah temen-temen Kamu kasih tau bahan-bahannya Yang nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 tadi ya Gimana caranya biar beneran tegap gitu loh Udah naik motor Nggak jatuh-jatuh Pake helm pun temen-temen Ini tuh kan oke lah Dan tuh kayak gini Tapi udah satu jam misalnya perjalanan Pas kamu buka Sep Dia kayak gini lagi Cuman ada disini caranya Jadi sebelum saya mulai makeup-makeup Saya tuh pake hairspray Hair Pake hairspray temen-temen Sebenernya apa aja Meraknya boleh Dan saya nggak di-endorse ya Jadi saya pake merek yang Rudy boleh Apapun deh apa aja temen-temen ya Saya pake yang super strong disini Jadi kalo kamu tuh Pingin ada sesuatu yang naik tegap gitu kan Paripurna Kalo foto tuh nggak perlu Sep-sep-sep-sep Tapi udah Nih langsung aja ya Caranya adalah Sebenernya kamu setrika aja semuanya nih Udah udah setrika Saya pake yang ini dulu ya Jadi Kamu lipat segitiga Ya sesuka kamu Kamu mau lipat segitiga kah Segi empat Bahkan udah segi empat Mau segi apapun Yang penting dilipat dulu Sesuka kamu Yang penting udah dipake aja gitu Caranya gimana kamu lipat ya Kalo saya Saya lipat segitiga Udah dilipat nih temen-temen Tuh Biasanya saya lipatnya itu Setengah Nggak sampe setengah sih Yang satunya tuh agak pendek Intinya adalah menutupi leher temen-temen Nggak ada berbayang Jadi agak-agak panjang Tapi nggak menutupi seluruhnya Udah deh selesai Tinggal ininya Kamu semprot Pake hairspray Temen-temen Jadi nggak semuanya ya Tapi ujungnya aja Ya paling segini lah ya Nih Setengah jari kita itu disemprot Kalo udah disemprot Nanti pake hairspray Kamu taro Ya iyalah taro Masa digantung Iya beneran temen-temen Jangan digantung ya Ditaro aja Misalnya di kasur gitu temen-temen Nih misalnya di kasur ya Nih Ditaro aja Diamkan sampai dia agak mengeras Paling 15 menitan Kalo cepet-cepet Dia tetep leto ya temen-temen Saya akan contohkan nanti Pas kameranya Saya matiin Saya hidupin lagi ya Kita mulai semprot ya Semprotnya sebisanya aja Bukan sebisa Secukupnya aja nih Di tengah-tengah aja temen-temen Jadi nggak harus seluruhnya Tapi tengah-tengah aja Nah sekarang bawahnya Kita tunggu aja deh Kita rapiin lagi Jangan sampai dalam keadaan kusut Sekarang sama yang ini juga Kita taro Atasnya aja Nah ini juga temen-temen Yang warna pink Disemprot di atasnya aja Di pinggir-pinggirnya Karena kan kita mau Dikuatin di pinggir-pinggirnya kan Jadi kita semprot aja Di pinggir-pinggir Di atasnya juga dikit lah Tuh Pokoknya ada erah kepala Ya sehemat kamu aja Oke deh Kalo udah Kita luruskan lagi Jadi jangan sampai kusut guys Sip Kita biarkan Sembari itu Saya mau makeup-meckupan dulu Oke Oke Tadi saya udah semprot Dan saya taro Di kasur Biarkan ia mengeri Karena sudah disemprot Sekarang kita menunggu aja Nah jadi itulah Singkat cerita Dari Cara supaya Antibadai Di jilbab kamu itu Paripurna Berhasil Sempurna tegap Tanpa jatuh Jadi saya kasih itu 15 menit sebelum saya Buat konten Atau sebelum saya melakukan Sesuatu kegiatan Yang membutuhkan jilbab Yang paripurna tegap Tanpa jatuh-jatuh itu Nah sekarang Saya mau mulai untuk Ya polis-polis sedikit lah Temen-temen Karena banyak juga kan yang request Kayak dong buat Makeup yang Biasa kakak pakai Oke disclaimer sekali lagi Saya bukan ahli make up Jadi apa adanya banget Cara saya make up Ya mohon maaf Kalau ada kurang-kurangnya ya Oke langsung aja Kita mulai Nah inti dari make up saya Yang sehari-hari Maksudnya make up Untuk buat konten gitu ya Itu saya gak ribet-ribet juga Gak tau seribet atau enggak Nonton aja saya sampai selesai Intinya saya gak pakai foundation Gak pakai yang berat-berat Untuk menutupi pori-pori saya Karena itu tuh berat banget Untuk wajah Dan saya super sensitif Mukanya jadi gampang banget Jerawatan kalau pakai foundation Segala macem Jadi saya langsung teman-teman Setelah pakai sunscreen ya Saya langsung pakai ini Cushion Cushionnya apa aja Itu pun saya ganti-ganti Tapi yang kali ini Saya pakai ini April Skin ya Apa aja lah bebas teman-teman Intinya saya pakai Yang gak komedogenik Dan ini sebenarnya Gak nge-cover sih Ini tuh lebih ke glow Tapi gak bikin cover banget Kalau ada bekas jerawat teman-teman Jadi sesuai kebetulannya teman-teman ya Kalau kamu lagi pingin nge-cover Bekas jerawat Kamu cari yang bisa nge-cover Lebih total lagi Jadi saya hanya taro Tap-tap Oke Nah Udah nih Pakai powder Powder biasa Saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya Pakai powder apa aja Intinya adalah Supaya pas pakai eyeliner gitu kan Dia gak nempel-nempel teman-teman Oke Biasanya saya paling suka Diawali dari mata dulu Kamu setuju gak? Kalau kamu sukanya Diawali bagian apa dulu Jangan diawali dari hati dulu ya Ya gak apa-apa sih ya Kan saya punya kaca Lupa Sebenarnya Saya ada tips and trick Supaya Bulu mata kita itu Gampang lentiknya teman-teman Cepat Ini tuh Direndam pakai air panas dulu Gak panas Panas banget sih Pakai air anget lah Intinya dia Bikin dia itu panas Anget gitu ya Supaya pas Sep Itu tuh Langsung Sep Naik ke atas Oke lah ya Kurang lebih seperti ini Ini kan sebenarnya judulnya Hanya bikin jilbab yang Tegap paripurna Sambil nunggu saya make up Teman-teman Nah untuk mascara Mascara? Mascara apapun Saya punya banyak mascara Kalau kamu mau Nih Jadi mascara ini tuh Sesuai dengan kebutuhan aja Karena sesuai dengan harga masing-masing Yang saya lupa Harganya berapa Intinya adalah Yang ini tuh ada vitaminnya Dari Precious Curl Waterproof Ini tuh ada vitamin E-nya Katanya ya Jadi kalau sering pake tuh lama-lama dia akan Ya subur lah gitu teman-teman Kalau yang ini tuh Dramatic Mascara Dari muka Los Angeles Waterproof Ini tuh juga sama Dia itu melentikan juga Dan ini tuh yang warna coklatnya Saya iseng aja sih warna coklat Ini tuh dari Body Shop Ya sesuai dengan kebutuhan aja Kapan kamu pake warna apa Hanya ada coklat sama hitam sih teman-teman Yaudulah Saya pake aja Mascara aja lama ya Langsung aja saya pake yang ini deh Yang sekalian ada vitamin E Saya tuh paling kesel Kalo pake tuh Pasti ada ini ya Tapi tenang Ada cotton bud Tapi tunggu kering ya Jangan langsung dibersihin teman-teman Nanti dia meleber Kenapa kalo pake mascara Harus gini Intinya gak usah tebel-tebel sih Karena kan bukan buat acara yang heboh gitu teman-teman Oh iya teman-teman Banyak banget yang request juga Kak ayo dong buat video tentang Menyuburkan alis Melebatkan alis Dan juga menyuburkan atau melebatkan bulu mata Setuju gak? Komen di bawah ya Oke sekarang kita rapikan Kita bersihin dulu pake ini Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini Nah untuk selanjutnya Saya tuh paling suka Saya mau kasih eyeshadow Jadi kenapa saya harus mascara dulu Karena kalo eyeshadow dulu ya teman-teman Udah bagus nih Terus kasih mascara Eh nyemplok gitu kan mascaranya Mau bersihnya kan susah Nanti awal lagi mulai Eyeshadownya teman-teman Jadi saya langsung Habis mascara nih yang pertama Langsung aja eyeshadow Nih yang eyeshadownya Ini apa mereknya ya? Ini intinya tuh dari Palette tertentu Yang saya ambil isinya Intinya kamu cari yang kayak gini ya Breastnya ya Yang lembut Jadi untuk diaplikasiinnya bagus Menurut saya begitu Nah selanjutnya nih Saya suka pake ini Sebenernya apa aja sih Kadang Madame Tugo Kadang The Body Shop ya Kadang apapun lah ya Yang ada aja Karena saya suka banget yang glittery Kayak gini glitter-glitter Tapi juga Yang cerah deh Nih saya kasih yang pink Pink baby Jangan lupa Ini kalo udah selesai dipake Jangan lupa dicuci ya teman-teman Karena ini tuh sumber Dari jerawat teman-teman Baik itu yang brush Atau yang sponge gitu ya Untuk beauty blender Dan lain sebagainya Terus bagian ujung ini Sampai bawah Kita kasih yang gelap Ini sih daerah sini ya Kita kasih yang gelap Nih Saya pilih yang warna ini Nah ini agak-agak Merah bata gitu Sebenernya apa aja sih teman-teman Nih kita kasih pojok-pojoknya aja Sama bawahnya kita kasih ini Sama ini ya Nanti kita bersihin lagi teman-teman Kita rapikan lagi ya Sekarang tarik di bawah Itu di pojok-pojoknya aja teman-teman Tuh Kita rapikan lagi yang atasnya ini Kita kasih yang warna terang-terang dikit lah ya Untuk menyapukan Nih Warna pink-pink lagi Oke Sip lah Kalau saya lihat gelapnya udah keras teman-teman Udah lumayan Dan sekarang Kita lanjut lagi Mata lagi masih sama Yaitu di Tengah-tengah ini Saya mau kasih Yang warna cerah Sebenernya bisa aja sih pakai ini Tapi kayaknya gak keletan banget Nih Itu bagian tengah itu teman-teman Biar kayak Barbie gitu Nih Kayak gitu teman-teman Ini base-nya yang agak cerah Tapi karena gak terlalu kelihatan Nanti kita kasih lagi yang lebih kelihatan ya Nah Saya mau kasih pakai pensil putih Ada ya pensil putih Nih Biar kelihatan Sebetulnya ini tuh untuk yang disini Tapi saya kasih aja di tengah-tengah Biar lebih jelas Bikit aja Nanti kita kasih pakai eyeliner lagi sih Kalau ini tuh dari Wardah Oke Sekarang kita pakai lagi nih Yang liquid eyeliner Karena buat konten kan Biar lebih rapi Jadi saya pakai yang liquid ini Dan cepet banget keringnya Dari Wardah juga Expert Optimum Black Liner Nah ini kan ada dikasih Harusnya eyeliner gue teman-teman ya Kalau saya tuh ya Caranya Ini tarik Ini tarik Supaya gak kena bawah Inilah dilema antara Mata kiri dan mata kanan Nanti kita ratakan lagi ya Nah sekarang Saya mau carikan Eyelinernya ilang lagi Ini tuh segitiga Tarik Tariknya tuh secukupnya aja Bikit aja Karena kan warna pink ya Yang kedua ini bahannya Wallfish crepes Makanan kali crepes Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.